TKD Pemodangan Pasakan Capres Prabowo Gibran wilayah Bali menkelar sebuah event konsolidasi. Tim pemenangan bertajuk Deklarasi Pemuda Bali All-In Prabowo Gibran bertempat di Gorlilabwana Sabtu 20 Januari 2024. Ada berbagai mata kegiatan menarik dalam event Deklarasi Pemuda Bali All-In Prabowo Gibran kali ini. Ada pun kegiatan yang ada dalam event ini terdiri dari kegiatan pasar murah dan beberapa acara hiburan lainnya. Para pengujung hanya perlu merogok kocek sebesar 50 ribu rupiah untuk bisa mendapatkan paket lengkap sebaku terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng ke masa 1 liter, dan gula pasir. Paket lengkap sebaku ini hanya dapat diterima sekali dalam pendaftaran 1 KTP. Ketua TKD Pemenangan Pasangan Capres Prabowo Gibran wilayah Bali, Madi, Muliawan Arya, atau Sapaan Akrabnya di Gajah menyatakan bahwa acara deklarasi ini merupakan upaya menyatukan dukungan dan semangat masyarakat Bali untuk bisa memenangkan pasangan Capres Prabowo Gibran dalam pertarungan Pilpres kali ini. Kami percaya bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri memenangkan Prabowo Gibran tanpa saudara-saudara semua. Kami sebagai petua TKD, kami memiliki polisi yang solid. Tapi tanpa relawan-relawan, tanpa masyarakat, tanpa masyarakat Bali yang cerdas, kita tidak bisa memenangkan pemimpin kita yang layak untuk memimpin bangsa kita ke depannya. Kami yakin, sebagian besar, hampir 99 persen, semua datang ingin mendukung Pak Prabowo. Mungkin hanya 1 persen yang datang ingin pasar murah, ingin melihat konsep, tidak apa-apa. Mereka belum menentukan pilihan, tapi tugas kita meyakinkan mereka untuk memilih pemimpin bangsa yang tepat. Dukungan tersebut harus diwujudkan dalam semangat kebenikaan, damai, dan piang gembira tanpa menurutkan pihak manapun. Di hadapan para pendukung, DGajah meyakinkan bahwa pasangan Capres Prabowo Gibran dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu kali putaran. Jadi, dengan melihat setelah-setelah semua, tapi optimis. Di Bali, kita bisa meraih target penyempat 40 persen, bahkan sampai 50 persen. Dari nasional, pastinya, sekali putaran! Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini sekitar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih telah menonton!